Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program Studi Mekatronika, Fakultas Fokasi Universitas Sanat Adarman, Yogyakarta. Kita lihat, jadi lebih cepat. Nah ini, dia akan berhenti jika kita tekan tombol stop. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, fokus diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus sekuensial dengan kontrol utama adalah PLC. Di mana PLC yang kita gunakan adalah PLC CP1E dari Omron. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, di belakang saya sudah ada beberapa catatan yang nanti akan kita gunakan sebagai panduan untuk diskusi kita, supaya lebih mudah dipahami. Jadi, nanti kita akan menggunakan tiga buah silinder untuk gerakan sekuensial. Nah, proyeknya seperti apa? Kita lihat di belakang yang ada di sini. Oke, di sini ada sketsa dari sistem stamping. Jadi, ini silinder satu digunakan untuk mendorong benda kerja ke lokasi stamping. Terus kemudian ada silinder dua yang digunakan untuk proses stamping. Dan silinder tiga nanti yang digunakan untuk mendorong benda menuju ke proses selanjutnya. Nah, urutannya adalah seperti ini. Jadi, nanti sistem ada tombol start dan ada tombol stop. Jadi, kalau tombol start ditekan, maka silinder satu nanti akan mendorong benda. Sampai kemudian di posisi stamping, kemudian silinder dua akan men-stamping benda kerja. Setelah proses stamping, silinder dua akan mundur. Kemudian, setelah silinder dua mundur, maka silinder satu akan mundur. Setelah silinder satu mundur, maka silinder tiga akan mendorong benda ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah ini sampai posisi maksimal, silinder tiga akan mundur. Nah, proses akan berulang sebelum tombol stop ditekan. Jika tombol stop ditekan, maka proses akan berhenti di sekuensi A terakhir. Kira-kira silinder sistemnya. Jadi, karena sistem kita silinder, kita menggunakan silinder pneumatik, maka di sini ada hal terkait sistem elektron pneumatik yang harus dipahami. Tiga kuah silinder, kita menggunakan silinder kerja ganda. Nah, kita gambarkan sistem elektron pneumatiknya. Ini adalah silinder kerja ganda kita. Ada tiga kuah silinder kerja ganda. Nah, untuk silinder satu dikendalikan oleh katup lima per dua single solenoid. Ya, solenoid tunggal. Nah, kita namakan solenoidnya adalah 1Y1. Untuk silinder dua, dikendalikan oleh lima per dua single solenoid juga, kita namakan 2Y1. Sedangkan silinder tiga yang digunakan untuk mendorong benda ke proses selanjutnya, menggunakan lima per dua tapi jokter solenoid, solenoid janda. Jadi, kita namakan 3Y1 dan 3Y2. Nah, tentunya sebagai orang mikrotron kita harus memahami sistem elektron pneumatik simbol-simbolnya yang ada di sini. Sehingga dari gambar tadi yang ada di sini, kita nanti bisa merealisasikan dengan mudah. Karena gambar ini adalah standar. Oke ya, setelah kita, kita, apa namanya, kita gambarkan sistem elektron pneumatiknya, maka yang penting selanjutnya adalah kita menentukan input-outputnya. Ya, di sini ada input, kita hanya tombol start dan tombol stop, berarti ada dua input. Input pertama ke alamat 00, input kedua ke alamat 01. Sedangkan output, kita punya 1Y1, 2Y1, 3Y1, dan 3Y2, masing-masing dihubungkan ke 10000, 01, 02, dan 03. Nah, ini planning kita ini harus kita nanti wujudkan dalam bentuk wiring. Jadi, nanti setelah kita punya rencana ini, untuk elektriknya, kita harus menggambarkan rangkaian input-output untuk PLC-nya. Ya, nah, kita lihat di sini. PLC kita menggunakan CP1EN40DRA. Gitu ya, A di sini berarti power 1-nya adalah asik. Ya, terus kita nanti untuk input-nya, tadi ini kita hubungkan ke alamat 00, 01, ini sudah kita hubungkan. Karena ini kita hubungkan negatif, start, stop, ini nanti kita hubungkan ke positif, terus ke alamat yang sudah kita rencanakan. Ya, ini sangat penting untuk planning, ya. Nah, terus kemudian, tadi 1Y1, 2Y1, 3Y1, sudah kita rencanakan, menurutnya 10000, maka kita gabankan, ya, selain report-nya nanti kita menggunakan yang sistem modular, di mana di situ sudah ada growth-nya, ya, sudah ada 0-nya, maka power 1-nya harus dihubungkan ke positif. Nah, ini penting untuk dipahami terkait dengan sistem elektronomatik, nanti bagaimana rangkaian input-output-nya. Ya, jadi 10000 kita hubungkan dengan 1Y1, 100002Y1, 100002Y1, 100003Y2, gitu ya. Jadi, ini dari skit ini, kemudian kita gambarkan elektronomatik, kita rencanakan input-output, dan kemudian kita rencanakan, kita gambarkan, kita desain rangkaian input-output, ya. Nah, di sini, silinder kita tidak menggunakan sensor minimal maksimal, maka proses ini nanti kita perlu menggunakan timer, ya. Jadi, nanti kita menggunakan timer. Di dalam TLC ada banyak sekali timer, jadi itu bisa kita manfaatkan, gitu ya. Sehingga kita bisa menghemat penggunaan sensor. Oke. Nah, setelah ini kita latarkan, maka apa yang selanjutnya kita latarkan? Ini harus kita ragai, ya. Elektronomatiknya kita ragai, terus kemudian input-outputnya kita sambung, gitu ya. Nah, maka harus dicek, nanti inputnya sudah betul, belum, sesuai dengan rencana. Outputnya sudah betul, belum, sesuai dengan rencana, untuk wiringnya. Terus kemudian rangkaian elektronomatik, selang-selang, akhirnya sudah sesuai atau belum. Itu semuanya harus dicek, gitu ya. Sebelum kita nanti masuk ke sekuensial dan program. Karena kalau kita bisa memastikan rangkaian elektronomatiknya benar, terus input-outputnya di sini juga benar, maka nanti kalau terjadi problem, kita akan lebih mudah untuk melakukan proses troubleshooting. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah diagram sekuensial. Diagram sekuensialnya kita buat di sini. Jadi, kita mencuri tombol start-stop. Jadi, di sini ada start-stop, ya, start-stop kita. Ya, nanti gini, eh, eh, apa, di bagian bawah ini adalah input-an. Ya, di bagian atas nanti adalah output-an. Ya, maka rangkaiannya nanti kita buat. Start-stop ini akan mengaktifkan work area, ya, 10.00. Kemudian, nanti work area yang 10.00 di sini akan digunakan sebagai input-an pertama. Jadi, tadi, jika tombol start ditekan, maka yang terjadi W10.00 akan aktif. Kalau W10.00 aktif, di sini akan mengaktifkan 1D1, supaya silinder 1 maju, ya. Jadi, kita harus menerjemahkan sistem sekuensial yang ada di, yang ada di sistem yang kita rencatkan ke dalam diagram sekuensial ini, ini kompetensi yang sangat penting, ya. Jadi, usahakan dalam mengerjakan sistem otomasi di sini, Anda lakukan secara sistematis. Karena nanti semuanya ada koneksinya antara sistem mekanik kita, sistem elektrik kita, dan nanti program kita. Ya, maka perencanaan menjadi sangat penting, ya. Terus, kemudian setelah W10.00 aktif, maka nanti akan mengaktifkan selain 1D1 sehingga selinder 1 maju. Terus, kemudian jika W10.00 juga nantinya akan mengaktifkan timer 0. Ya, akan mengaktifkan timer 0. Timer 0 kita set setelah, kita mau kita set 1 detik atau 2 detik, kita bisa set set setelah langsung. Kemudian setelah timernya aktif, ya. Maka kontak timer 0 yang dibawah ini adalah kontaknya. Ya, ini yang dibawah ini adalah kontak-kontak timernya. Maka nanti timer 0 akan mengaktifkan 2I1. Gantian selinder 2 yang maju. Ya, 2I1 mengaktifkan, terus kemudian mengaktifkan timer 1. Kemudian kalau timer 1 sudah aktif, kontak timer 1-nya mematikan 2I1. Supaya silinder 2-nya mundur. Setelah stepping, silinder 2-nya mundur. Maka ini harus mundur, 2I1 harus mati. Maka di sini, setelah tadi hidup, ini harus kita matikan. Ya, terus kemudian, Setelah, sambil mengaktifkan timer 2. Setelah timer 2 aktif, maka kontak timer 2 di sini, nanti akan mengundurkan silinder 1. Yang tadi mendorong benda harus mundur. Maka silinder 1 mundur, 1I1-nya kita matikan. Sambil mengaktifkan timer 3. Ya, sambil mengaktifkan timer 3. Nah, kemudian jika kontak timer 3 ini sudah aktif, Maka, yang selanjutnya adalah memajukan silinder 3. Nah, karena silinder 3 ini ada double serenoid, Maka, kita harus mematikan yang 3I2, menghidupkan 3I1. Maka di sini, menghidupkan 3I1 supaya maju, Sekaligus mematikan 3I2. Nah, kita harus memahami cara kerja dari double serenoid, Maupun single serenoid di sini, Supaya kita nanti tidak salah dalam melakukan pemrograman. Jadi, kalau di sini, yang single serenoid, Ini aktif, dia akan geser. Kalau ini dimatikan, karena ada spring, Maka, dia akan balik. Tetapi, kalau double serenoid, Saat 3I1 dihidupkan, ini akan geser. Tetapi, kalau 3I1 dimatikan, Kalau 3I2 tidak hidup, Dia tetap akan geser. Jadi, sistemnya di tank, mengunci. Maka, ini, kalau ini hidup, ini harus mati. Kalau ini hidup, ini harus mati. Gitu ya, supaya maka bisa dilakukan proses bulat balik, Karena tidak ada spring yang ada di sini. Kemudian, setelah silinder 1, Ini 3 maju, Ini mengaktifkan timer 4, Timer 4 aktif, kontaknya. Kemudian, mengundurkan silinder 3. Ya, mengundurkan silinder 3, Artinya, 3I2-nya aktif, 3I1 harus dimatikan. Ingat, Kalau ini tidak dimatikan, Maka, dua-duanya hidup, Maka, tidak akan bekerja prosesnya. Ya. Nah, kemudian, sambil mengaktifkan timer 5. Nah, timer 5 aktif, Maka, ini akan mereset sistem. Ya. Ini adalah diagram sukuensial yang akan kita gunakan untuk membuat program. Ya. Nah, sekarang, Di sini, Inputan di sini mengaktifkan, Mokbit 0.0, Ini mengaktifkan 0.1, 0.02, 0.03, Sampai perakhir 0.06. Ya. Nah, nanti ini harus kita gambar ke dalam diagram motor kita. Nah, sekarang, Kita bagaimana menjemahkan diagram sukuensial ini ke dalam program motor kita. Nah, ini juga kompetensi yang sangat penting. Nah, program rangkaian sama, Rangkaian input-on-put sama pneumatic ini harus synchron. Jadi, Maka, harus Anda cek sungguh, Ini oke, Cek sungguh, Ini oke. Kemudian, Anda untuk membuat program, Anda buat panduan untuk diagram sukuensialnya, Maka, Anda bisa membuat program dengan udang. Kalau semuanya oke, Pasti sistemnya berjalan dengan lancar. Nah, kalau di sini sudah oke, Di sini oke, Sistemnya tidak berjalan dengan baik, Maka, Sudah dipastikan programnya yang salah. Gitu ya. Jadi, Kalau ada tiga parameter yang nantinya harus kita cek, Tentunya akan kesulitan, Karena sumber masalahnya bisa ada di tiga tempat. Gitu ya. Nah, sekarang kita perjemahkan programnya. Start stop. Jadi, Nanti di sini kita mempunyai start. Startnya itu alamat kosong-kosong. Ini adalah start. Terus kemudian ada stop. Terus kemudian mengaktifkan di win 10.00. Ya, Stopnya di kosong-kosong-kosong titik kosong satu. Ini adalah start. Ini adalah stop. Kemudian kita lecing. Di win 10.00. Oke. Jadi, ini sudah selesai kita buat. Ya. Terus kemudian kita membuat input yang kedua. Jadi, Kalau di sini berarti, Sarannya adalah win 10.00. Maka, Di sini win 10.00. Terus kemudian yang mereset mana? Ini yang mereset adalah win 10.00. Maka direset oleh win 0.06. Kemudian mengaktifkan win 0.00. Ini yang mereset oleh win 0.00. Ya. Kemudian di lecing. W 0.00. Nah, Ini sudah selesai kita buat. Gitu ya. Terus kita membuat yang ketiga. Sarannya adalah payment 0. Maka, Maka di sini adalah win 0.00. Nah, Kemudian, Ini yang win 0.00 ini harus memberi syarat ke win 0.1. Di sini harus memberi syarat ke win 0.1. Maka di sini ada win 0.00. Ini memberi syarat ke win 0.01. Kemudian di lecing di win 0.01. Ya. Ini sudah selesai kita buat. Gitu ya. Nah, Kemudian sekarang yang di sini. Syaratnya adalah T1. Maka di sini T1. Diberi syarat adalah win 0.1. Ya. Maka ini memberi syarat ke sini. Ini win 0.01. Kemudian mengaktifkan win 0.1. win 0.02. Kemudian di lecing di win 0.02. Ya. Oke, Di sini sudah selesai kita buat. Kemudian kita yang win 0.3. Ini diaktifkan oleh T2. T2. Terus kemudian diberi syarat win 0.2. Maka ini memberi syarat ke sini. Ya. win 0.02. Terus kemudian masuk ke W 0.03. Ya. Di lecing di W 0.03. Ya. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Anda lihat kalau diagram sequentialnya kita buat. Maka kita akan udah menerjemahkan ke dalam program method kita. Sekarang ini T3. Sekarang ini T3. Diberi syarat terus kemudian masuk ke ini. Jadi selalu dibuat seperti ini. Maka ini adalah T3. Syaratnya adalah ini. W 0.3. mengaktifkan W 0.04. Ya. Ini 0.03. Ini W 0.04. Ya. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan yang berikutnya ini. Berarti di sini ada T4. Ya. Kemudian diberi syarat tadi W 0.04. Ini memberi syarat di sini. W 0.04. Mengaktifkan W 0.05. Ya. Kita lecing di sini. Ini W 0.05. Maka ini sudah selesai kita buat. Oke. Nah. Kemudian yang terakhir ini adalah T5. T5. Ini diberi syarat ini. Ya. Ini tadi memberi syarat di sini. Ini memberi syarat di sini. Oke. Ini memberi syarat di sini. Berarti W 0.05. Kemudian mengaktifkan W 0.06. Ya. Kemudian kita lecing di sini. Ini W 0.06. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Jadi inputnya sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat outputnya. Ya. Membuat outputnya. Nah. Di sini. Ini adalah mengaktifkan. W 0.0. Sekuensial yang pertama. Ya. W 0.0. Berarti W 0.0. Ini mengaktifkan 1.1. Maka. Programnya. Di sini. W 0.0. Itu mengaktifkan. 1.1. Ya. 1.1. 1.1. 1.1 tadi. Di 100.00. Oke. Di sini. Saya berkasih di sini. 100.00. Ini sama dengan. 1.1. 1.1. 1.1. Jadi W 0.0 mengaktifkan 1.1. 1.1. W 0.0 mengaktifkan timer. Maka di sini ada. W 0. mengaktifkan timer. Ya. Ini adalah tim 0. Ya. Isinya adalah. Misalnya. 1 detik. Ya. Ini sudah selesai kita buat. Kemudian ini. W 0.1. Mengaktifkan 2.1. Maka di sini. W 0.1. Itu mengaktifkan. 100.01. Ya. 100.01. Itu kan 2.1. Maka di sini. Ini adalah 2.1. Ya. Kemudian. W 0.1. juga mengaktifkan timer 1. Maka di sini. W 0.1. Itu mengaktifkan. Mengaktifkan. Timer. Ya. 0.01. Diisi 1 detik. Ya. Ini sudah selesai kita buat. Oke ya. Nah sekarang. Yang berikutnya. Saya buat di sini. Ini. W 0.2. Mematikan 2.1. Ya. Tadi. 2.1 kan sudah kita hidupkan. Nah di sini. W 0.2 mematikan. Maka kita tinggalkan lagi di sini. Ya. Saya pakai yang merah. Ini dimatikan. Ini adalah. W 0.02. Ya. Karena ini. W 0.2 mematikan 2.1. Ya. W 0.2. Itu. Mengaktifkan timer 2. Maka di sini saya tulis. W 0.2. W 0.2. Itu juga mengaktifkan tim 002 crash 10. Ya. 1 detik. Ini sudah selesai kita buat. Oke. Nah terus kemudian. W 0.3 mematikan 1.1. 1.1 tadi sudah diunjukkan di sini. Ya. Maka di sini dimatikan. Pakai normal close. W 0.0.0. W 0.0.0. Ya. W 0.0.3. W 0.0.3 mematikan 1.1. Kemudian W 0.0.3 mengaktifkan timer 3. Maka di sini W 0.0.0.3 itu mengaktifkan 0.0.3. Ini dibuat 1 detik. Ya. Jadi sekarang yang di sini sudah selesai dibuat. Oke yang berikutnya adalah W 0.0.4 itu mengaktifkan 3.0.1 mematikan 3.0.2. Maka di sini W 0.0.0.4 itu mengaktifkan 3.0.1. 3.0.1 tadi ada di 102.0.2 ini adalah 102.0.2 ini adalah 3.0.1. W 0.0.4 mematikan 3.0.2. Maka di sini W 0.0.2 kalau mematikan berarti dibuat 0.0.1 plus. W 0.0.4 0.0.1 plus itu mematikan 3.0.2 3.0.2 kan 103. Maka 103.0.3 ini adalah 3.0.2. W 0.0.4 mengaktifkan timer 4. Maka di sini kita tambahkan W 0.04 mengaktifkan timer 4.1. ini sudah selesai kita buang. Oke dan yang terakhir di sini W 0.05 mengaktifkan 3.0.2 disini kemudian sudah dimatikan maka ini harus diparalel untuk aktif. di sini adalah W 0.05 ya. 0.05 mengaktifkan 3.0.2 0.05 0.05 mematikan 3.0.1 maka di sini dimatikan W 0.05 ya. terus kemudian W 0.05 mengaktifkan timer 5. 1 detik. Programnya sudah selesai. Jadi dari kasus di sini kita harus bisa membuat perencanaan, terus kemudian membuat gambar sesuai dengan standar baik elektronometrik, Terus kemudian rangkaian input-output Terus kita bisa menerjemahkan diagram sekuensial Untuk selanjutnya diagram sekuensial ini bisa kita buat programnya Jadi ini dengan diagram sekuensial ini kita bisa membuat program dengan mudah Nah, kalau elektromagnetik oke, input-output oke, programnya sistemnya oke Maka sistem akan bisa langsung bekerja dengan baik Tentunya nanti masih ada beberapa pertimbangan yang lain misalnya terkait dengan kekuatan dan sebagainya Itu secara mekanik Demikian yang bisa saya sampaikan Nah, mari kita lihat percobaannya Semoga bermanfaat, terima kasih Oke, terima kasih Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita membuat program sekuensial Untuk tiga buah silinder yang digunakan untuk proses stamping dengan kendali utama PLC Nah, bagaimana silindernya tidak ada sensor minimal maksimal Jadi kita menggunakan timer Nah, ini sistemnya Jadi ini adalah VLC-nya Kita pakai CP1E N40DR A Terus kemudian ini adalah tombolnya Kita punya tombol start-stop Ini power supply-nya 24V Terus kemudian ini adalah silinder 1 untuk pendorong benda Ini silinder 2 untuk stamping Ini silinder 3 digunakan untuk mengirim benda ke proses selanjutnya Ini adalah solenoid valve-nya Yang silinder pendorong Terus kemudian silinder stamping Dua-duanya kita menggunakan single acting Single solenoid valve Ya, 5 per 2 solenoid valve Sedangkan yang silinder untuk mendorong mengirim untuk proses selanjutnya Sehingga dia menggunakan 5 per 2 yang double solenoid valve Oke Nah, sebelumnya Sekarang ini sudah kita rangkai Kita harus cross-check gitu ya Jadi sebelum kita memprogram Kita harus cross-check apakah input-nya sudah masuk Ini saya cek untuk input tombol Ya Mungkin disini prosesnya kita Ya, sudah masuk disini tombolnya Tombol stop-nya juga sudah masuk Terus kemudian kita cek Selanjutnya valve-nya apakah Yang pertama ini Nah, ini sudah berfungsi Ya, sudah benar Untuk yang kedua Sedangkan untuk yang ketiga Ini untuk maju Kita mungkin Kita matikan ini dulu Ya Nah, kita cek Ini sudah bisa maju Jadi semua input output sudah terhubung dengan benar Maka, disini kalau kita jalankan Kita tekan tombol start Jadi, kita cross-check tadi Selanjutnya valve-nya sudah berfungsi dengan baik Selindernya sudah berfungsi dengan baik Alamatnya juga sudah kita cek untuk inputnya Kita cek Nah, kemudian kita jalankan program Program sudah kita download Kita jalankan Ya, Kita dorong Mundur Mundur Pendorong Benda didorong Stamping Stamping Mundur Ini mundur Ini maju Gitu ya Jadi, ini bagaimana caranya kita Membuat program sekuensial untuk 3 silinder Ada proses stamping Dimana silindernya tidak menggunakan sensor minimal maksimal Kita menggunakan timer Nah, setting timernya adalah 10 detik Oke, semoga bermanfaat Terima kasih atas Se Spartan